kali ini saya mau berbagi tips ya teman-teman buat mengerjakan proyek Spunbond di depan kalian ada Spunbond ukuran 25x35 perubahan Spunbond dengan gramasi 75 GSM dan ini sablon DTF nya sudah siap ya kita akan press di atas permukaan Spunbond oke langsung aja kita pro mulai ya pertama-tama teman-teman harus lakukan ini ini karena malam hari saya pakai penerang itu center supaya bisa mengarahkan dengan presisi ya ini langsung kita lakukan prosesnya pertama ini teman-teman taruh di atas sablon DTF nya di atas permukaan bahan Spunbond atau tasnya ya medianya langsung sebelum kita press kita harus tahu suhu yang kita gunakan adalah 140 derajat dan waktunya 20 detik ini gak bisa langsung kalian main tarik pres aja gak karena ini Spunbond terbuat dari bahan full polyester ya yang mana kalau dia kena mesin pres langsung maka dia bisa meleleh atau nanti dia akan lemas menipis bahannya dan teksturnya pasti pada hilang nah ini kan masih ada lubang-lubang ya pori-porinya disini ada ini kalau dipres langsung tanpa dilapis maka dia akan meleleh atau menipis untuk itu kita siapkan kain ya selembar kain menutupi permukaan ini sebelum kita melakukan proses press ya jadi begini teman-teman kita gelar disini sebentar ya Spunbond sudah kita tutup dengan kain ini ya nah kata-kata kita intip dah dalamnya itu udah langsung kita lapihkan kita tutup jangan sampai ada permukaan yang tidak terkena kain ini karena kain ini hanya mengurangi suhu panas yang ada pada mesin pres ini supaya Spunbond tidak meleleh dan tidak menipis kalau sudah posisi seperti ini langsung kita tarik tuas mesin pres nah kita tekan saja tunggu sebentar sampai waktu selesai selama 20 detik ya nah ini dia suhunya sudah berjalan ya kita lihat dia akan berbunyi nanti ketika selesai pres kalau sudah bunyi kita akan angkat nanti nah ini sudah selesai proses penguasaan pertama kita akan lihat nanti hasilnya nah ini ketebalan 75 gsm ini sudah mulai menipis ketika dilakukan proses pres pertama ya karena ini mesin pres sangat panas jadi sehingga bahan pun ikut meleleh kalau sudah ini sudah di pres tidak boleh dilepas terlebih dahulu ya karena kondisi film DTF nya masih panas ya ini akan beresiko sehingga membuat film bisa tidak merekat ya pada bahan nah kalau kita diamkan selama 1-2 menit sambil menunggu kita coba melakukan proses melepasan film yang sudah selesai ya yang ada di depan kalian ya jadi tips nya seperti itu teman-teman ya dilapis terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses penguasaan kalau sudah ini kita lagi tarik saja ya perlahan-lahan kita lihat sisinya nah ini kalau ada yang seperti ini berarti dia belum rata kita harus tarik dari sisi yang lain ya jangan dipaksa karena itu akan beresiko nantinya nah kita sambil berarti kalau memang ada bagian yang belum rata kita harus pindah ke sisi lain yang sudah pasti dia lebih rata ini lihat teman-teman tahu kan seperti ini berarti dia belum belum matang sebelumnya oke kita ganti dulu ya lanjut ke sambilan yang lain ini sudah ya matang kita lakukan proses pola pasang film secara perlahan kalau sudah dia perlahan-lahan seperti ini nah ini sudah jadi teman-teman lihat detailnya sangat luar biasa ya sambilannya mantap kita sisa sedikit ini dia merata ya karena dia berpori-pori jadi ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa menempel di medianya nah ini sudah jadi hasilnya teman-teman nah seperti ini ini masih ada kilap-kilap gimana gitu ya karena itu adalah minyaknya ya minyak daripada powder lem DTF ini sudah jadi tinggal kita lakukan proses pengupasan yang kedua seperti yang tadi kita lakukan sama caranya juga nah ini sudah sudah semua yang sudah kita press nah ini ada satu contoh heavy ya ini ada yang rusak begini ini karena ketika dalam kondisi panas kita cabut nih film sablonnya maka dia akan seperti ini jadi jangan sampai teman-teman terjadi ya hal seperti ini lagi ini cukup saya ini sudah kita lakukan proses pengupasan yang kedua ya sehingga dia lebih meresap tintanya di bawah permukaan kain atau di bawah permukaan bahan-bahana ini kepanasan ya jadi ini harus bisa dijegah bisa dihindari dengan cara tadi melapisi media dengan kain terlebih dahulu dan tidak melepas film dalam keadaan yang cukup panas oke seperti itu ya nanti kita lakukan proses pengupasan yang kedua kalinya lagi nah kita baru saja melakukan proses pengupasan kedua kali untuk film-film sablon yang belum merekat ya kalau sudah merekat sudah matang sudah mantep itu akan sangat mudah di lepasnya kita lihat ini masih ada beberapa yang belum ya jadi memang ketidakmerataan itu bisa membuat film menjadi tidak bagus ya hasilnya nah ini sudah sudah merata ya sudah bisa kita cabut filmnya dan ini hasilnya semua tinta sudah berpindah ya atas permukaan bahan atau media untuk yang masih mengalami kegagalan boleh dicoba lagi atau konsultasikan bisa ditanyakan problemnya di kolom komentar ya silahkan tulis kolom komentar atau pertanyaan seputar sablon di atas scudie bag dengan sablon dtf mungkin video yang dapat saya buat cukup sampai disini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua sedang berjuang berjuang mengerjakan projek sablon dtf ya jangan lupa ya teman-teman dukung terus channel kami kiosata projek supaya bisa terus update video terbarunya dan teman-teman tidak ketinggalan ya terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video selanjutnya goodbye bye